Intro Balai Sosial Pamar di Putera Yogyakarta di bawah Kementerian Sosial juga ditunjuk sebagai tempat institusi penerima wajib lapor bagi korban dan penyelahgunaan narkotika Balai ini merehabilitasi pecandu yang tidak bermasalah dengan hukum maupun pecandu yang bermasalah dengan hukum dan disini disamping sebagai tempat IPWL institusi penerima wajib lapor kita juga merehabilitasi bagi korban dan penyelahguna yang melalui proses hukum yang dalam hal ini penangkapan yang dilakukan oleh aparat BNN maupun dari kepolisian bagi pecandu yang tidak bermasalah dengan hukum dikenakan rehabilitasi dengan melakukan wajib lapor sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika sedangkan bagi pecandu yang bermasalah dengan hukum dilakukan penanganan yang lebih serius karena harus menjalani proses peradilan yang berlaku dimana para pecandu selama menjalani proses hukum dititipkan di Balai Sosial Pamardi Putra Yogyakarta Tahapan pelayanan yang ada di Balai Sosial Pamardi Putra Yogyakarta dimulai dengan tahapan nerimaan Tahap ini meliputi kegiatan wawancara awal proses asesmen mengisi form perjanjian pemeriksaan pakaian dan peralatan pribadi pemeriksaan fisik dan kesehatan Tahap detoksifikasi dilaksanakan selama 1 hingga 2 minggu untuk membersihkan racun dalam tubuh residen dan mengantisipasi terjadinya sakau Ada pun untuk rehabilitasi selama di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Yogyakarta itu memang kita membuat istilahnya semacam kurikulum yaitu selama 12 bulan atau 1 tahun yaitu dilakukan ketop yaitu kurang lebih 1 bulan kemudian primary itu 6 bulan dan re-entry 6 bulan tapi itu semua juga tergantung dari kadar adiksinya ada yang lebih dari 1 tahun baru diselesai itu tergantung juga permasalahnya dan juga itu tadi yang saya sampaikan di atas tadi bahwa juga ikut keterlibatan keluarga ini sangat mempercepat kesembuhan selama di sini tahap pemulihan awal dilaksanakan residen selama 2 hingga 3 minggu untuk pemulihan awal setelah menjalani detoksifikasi dan mempersiapkan diri sebelum masuk dalam program perawatan utama tahap perawatan utama dilaksanakan selama 6 hingga 9 bulan tergantung perkembangan residen dengan menempuh 4 fase yaitu fase pengenalan fase younger member fase middle peer dan fase older member tahap resosialisasi dilaksanakan selama 6 hingga 9 bulan dengan menempuh 4 fase yaitu fase orientasi fase A fase B dan fase C tahap resosialisasi adalah sebagai tahap pemulihan diri tanggung jawab sosial dan psikologi dalam dirinya agar residen dapat dan mampu berinteraksi secara bertahap dalam keluarga dan masyarakat pembentukan kelompok alumni bertujuan agar residen mempunyai tempat atau kelompok yang sehat dan mengerti tentang dirinya serta mempunyai lingkungan hidup positif untuk bisa selesai bisa sembuh bisa dia juga mandiri ini juga kerjasama tidak hanya dari pemerintah antar pemerintah tapi juga masyarakat dan orang tua karena disini peran orang tua atau family itu sangat penting sekali nah makanya selama proses rehabilitasi disini itu kita melibatkan family yang namanya ada kegiatan FSD family support group yaitu kita support membantu keluarga kita undang dia bisa melihat langsung perkembangan dan sebagainya kaitannya yang dirihat disini selama proses rehabilitasi dilebatkan pula keluarga dari para residen atau pengguna narkoba melalui program family support group atau FSG keterlibatan keluarga dalam proses pemulihan ketergantungan narkoba menjadi faktor penunjang keberhasilan proses terapi dan rehabilitasi keluarga sebagai orang tak dekat melalui program ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan pendampingan kepada para pecandu saat masa rehabilitasi guna membantu terbangunnya rasa percaya diri dari mantan pecandu untuk berperilaku sehat mandiri dan kreatif dalam hidupnya minat minat dia itu apa nah sementara untuk yang ada disini kita ada beberapa keterampilan yaitu keterampilan monter mobil kemudian monter sepeda motor atau otomotif mobil atau otomotif motor dan juga ada pertanian ada perikanan ada juga ekonomi kreatif kegiatan pelayanan terapi dan rehabilitasi sosial terpadu yang ada di Balai Sosial Pamardiputra Yogyakarta melipatkan para profesional yang ahli di bidangnya seperti pekerja sosial konselor adiksi dokter atau psikiatri dokter umum psikolog perawat pendamping instruktur bimbingan sosial instruktur agama atau rohaniawan serta instruktur bimbingan sosial keterampilan selain melakukan rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan nafsa Balai Sosial Pamardiputra juga memberikan keterampilan bagi para residen atau pengguna narkoba seperti keterampilan monter sepeda motor perikanan peternakan pertanian serta ekonomi kreatif keterampilan ini diberikan sebagai bekal hidup saat mereka kembali melanjutkan hidup di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung kegiatan pelayanan terapi dan rehabilitasi sosial terpadu Balai Sosial Pamardiputra juga dilengkapi dengan sarana-perasarana berupa kantor asrama tempat kegiatan utama poliklinik dan peralatan medis ruang isolasi aula ruang praktek bengkel motor beserta instrumennya selamat menikmati 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 Terima kasih.